Pemirsa masih tingginya harga telur ayam mencapai 33 ribu rupiah per kilogram mulai dikeluhkan sejumlah produsen kue kering rumahan di Sidoarjo, Jawa Timur. Agar tetap eksis dan bisa memenuhi permintaan konsumen, produsen kue kering rumahan terpaksa menurunkan keuntungan. Masih tingginya harga telur ayam antara 32 hingga 33 ribu rupiah per kilogram yang berlangsung sejak dua pekan terakhir mulai berimas pada sejumlah produsen kue kering rumahan di Sidoarjo. Untuk tetap eksis, bisa memenuhi permintaan konsumen, produsen kue kering rumahan ini terpaksa menurunkan margin atau keuntungan dibanding sebelumnya. Karena untuk produsen kue kering ini menggunakan bahan baku telur ayam, kalau tidak mau, produsen kue kering rumahan ini harus membeli telur meski dengan harga tinggi. Ya, sejak lebaran hingga saat ini, baru kali ini kenaikan harga telur cukup terasa dapatnya. Selain menurunkan keuntungan dari hasil produksi, untuk mensiasati kenaikan harga telur yang melonjak, produsen kue kering rumahan ini akhirnya terpaksa membeli telur sesuai kebutuhan dan permintaan kue kering. Produsen kue kering tidak berani menyimpan atau menyatok telur di rumahnya karena harga telur yang belum stabil. Sangat berdampak sekali ya, mas ya. Kita sebagai WNKM ini benar-benar miris sebenarnya. Kita juga nggak tahu ya, mau naikkan harga atau mulai marginnya. Kita masih tetap nggak ada kenaikan harga. Ini yang paling tinggi saat ini ya, kenaikan telur. Kemarin momen lebaran itu masih di angka Rp25.000 paling mahal. Saat ini, Kiki bersama puluhan produsen kue kering rumahan di Sidoarjo ini hanya bisa berharap ada tindak lanjut dari pemerintah untuk kembali mensambilkan harga telur ayam seperti sebelumnya. Dari Sidoarjo, Pramodaputra, Anjus melaporkan.